Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Yo 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 Gimana kabarnya kawan-kawan semua Moga baik-baik aja ya Jaga kesehatan dan gak usah banyak pergi-pergi keluar rumah Kalau gak perlu-perlu banget ya Virus Corona masih meraja lela soalnya Mending stay at home dan nonton video-video di channel ini aja Asik Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di bulan Maret 2020 minggu kedua Game-game yang dibahas di video ini adalah game-game yang rilis Dari tanggal 15 Maret sampai 21 Maret 2020 artinya Sebelum kita masuk ke pembahasannya Seperti biasa, saya ingetin lagi ya Buat membudayakan like sambil nonton videonya Kalau gak suka, klik dislike aja Tinggalkan komentar anda Subscribe juga, jangan lupa Dan nyalain loncengnya Biar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Gitu ya Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu kedua Maret 2020 versi Momoi Android Gamer Nomor 6 Raft Survival Forest 2 Belakangan jarang banget saya nemu developer yang bikin game survival untuk Android ya Ini entah saya yang gak nemu atau memang hype-nya game survival udah menurun Makanya developer gak bikin lagi game bergenre itu Apapun alasannya, akhirnya saya nemu juga game survival yang terbaru Raft Survival Forest 2 ini bisa jadi alternatif kalian Wahai para pencinta game survival Secara garis besar sih, game ini masih samalah ya dengan game survival kebanyakan Kalian cuma kudu memastikan bisa bertahan hidup selama mungkin Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita Ya pastinya kalian bakal sibuk nutuhi uwet alias mukulin pohon buat nyari kayu Mukulin batu buat dapet stone dan lain-lain Tapi yang cukup unik dari game ini adalah ada alurnya yang disajikan dalam bentuk quest Jadi kalian itu ada misinya Boleh juga sih kalau kalian mau main sakar PDW gak ngikutin quest Tapi lebih baik ngikutin quest deh biar game kalian berprogress Kalian akan diminta buat ini, itu, ini, itu Yang lama-kelamaan bakal bikin gameplay kalian jadi lebih kompleks Dan kalian bisa menganlock lebih banyak crafting Contoh nih, tadinya kalian cuma bisa mengandalkan api unggun buat berlindung Lama-lama kalian bisa bikin rumah loh Cukup keren lah game ini Apalagi ini game offline, susah ditolak kan Auw Legacy of Ninja Warrior Revenge Fighting Game Saya tuh lupa-lupa inget sama game ini Kayaknya game ini tuh dulu pernah dirilis deh Tapi kok saya cek game ini rilis tanggal 12 Maret 2020 kemarin ya Apa ini game dirilis ulang atau saya yang salah inget game lain yang saya kira game ini Ambuh lah, yang jelas Legacy of Ninja Warrior Revenge Fighting Game ini game yang pas banget buat kalian Yang demen game action adventure dan statusnya offline Kalian bakal mainin karakter yang malah gak keliatan kayak ninja Lebih mirip samurai sih ini malahan Kalian bakal berpetualang dengan karakter itu dan menebaskan pedang kalian buat membantai musuh yang menghadang Ada 3 tombol yang tersedia, 2 tombol buat melakukan penyerangan dan 1 tombol buat menggelundung-gelundung menghindar Di beberapa aksi gameplay, kalian bisa lihat karakter kalian menebaskan pedang dan membelah badan musuh Kadang menggal kepalanya juga sih Ih, agak serem juga ya ini Moga-moga video ini gak kena dolar kuning gara-gara ini deh Kalau kena dolar kuning ya wes lah, bodo amat Secara overall game ini keren lho Ringan, seru, asik dan pastinya offline Cocok kan buat dimainin kapan aja dan dimana aja Wolf Tales Home and Heart Kalau boleh saya bilang game ini tuh kayak simulasi jadi kire Eh, lebih tepatnya simulasi jadi serigala ding Kalian akan berperan sebagai alpha wolf gitu Buat kalian yang gak tau apa itu alpha wolf Alpha wolf adalah pimpinan suatu klan serigala Serigala kan hidupnya bergerombol tuh Berkelompok gitu dan dipimpin sama alpha wolf Nah, kamu yang jadi alpha wolf itu Tugas kalian ya memastikan kelompokmu bisa hidup damai Aku rukun bisa kenyang terus dan rajin beribadah Hihihihi Pokoknya intinya kamu harus berusaha memanage kelompok serigalamu lah Kamu harus gathering berbagai hal buat resources kelompokmu Kamu juga bisa mengadopsi anak serigala buat kamu latih supaya bisa bantu-bantu kamu Terus kamu bisa berburu bareng deh sama anak serigala itu Kamu juga bisa menyerang kelompok serigala lain loh Buat semakin memperbesar kelompokmu dan juga wilayahmu Keren lah game yang satu ini Apalagi ada dua mode utama yaitu co-op Dimana kamu bakal bekerja sama dengan player lain Atau kamu bisa cobain mode pvp Nah mode pvp ini akan memungkinkan kamu buat tarung sama kelompok serigala lain Cakeplah game ini dan konsepnya unik Layak banget buat dicobain Wild Brawlers Wild Brawlers Eeeh apa ini kok gamenya imut-imut unc-unc gitu Jebulnya alias ternyata game Wild Brawlers ini adalah game pvp gabungan antara battle royale sama MOBA Untuk mode permainannya buat saat ini ada empat mode yaitu Fruit Bash, Battle Square, Doodle Dash, dan Pet Rumble Hanya saja buat tiga mode permainan terakhir yang saya sebut itu baru bisa terunlock nanti kalau kalian udah punya cukup crowns yang bisa didapatkan dari bermain terus Untuk mode yang udah terbuka yaitu Fruit Bash Kalian akan berusaha buat rebutan dan ngumpulin buah yang ada di arena sebelum waktu habis Tim pertama yang berhasil ngumpulin 10 buah akan jadi pemenangnya Ketoknya gampang yoh soalnya cuma 10 buah gitu Tapi ternyata gak juga loh Soalnya player-player dari tim lain juga punya tujuan yang sama dan hasilnya Kalian akan adu tembak sama player-player itu dengan sudut pandang top down Gameplaynya mirip-mirip kayak Brawl Stars dari Supercell gitu deh Grafik game ini kayak yang saya bilang tadi terlihat imut dan saya suka banget penggunaan warnanya Ngejreng gitu Terus karakter-karakternya juga ada banyak yang bisa diunlock Masing-masing karakter punya skill dan role sendiri loh Mantep toh game yang satu ini Apalagi ukurannya juga gak gede-gede amat Pas lah ya Shining Arena Dulu saya sebenernya udah pernah bahas game mobile yang satu ini Tapi pas itu masih berbahasa Cina Baru di minggu ke-2 Maret 2020 kemarin game Shining Arena ini dirilis global berbahasa Inggris dan sudah tersedia di Playstore Buat urusan gameplay sih sebenernya konsepnya masih sama kayak game mobile lain Intinya kita harus bekerja sama dengan player-team kita yang total isinya ada 4 player untuk menghancurkan base lawan Tapi bedanya base lawan ini berbentuk monster gitu yang disebut baron Dan monster baron yang segede gaban ini gak bisa dibunuh pakai basic attack atau skill Bisanya itu pakai damage yang berasal dari skill Slay Dragon Nah skill Slay Dragon ini hanya bisa ditingkatkan damagenya dari membunuh monster jungle terus ambil diamond-diamondnya Atau bisa juga dari membunuh hero musuh Unik kan? Beda gitu dari MOBA lain Saya juga dibikin tertarik dengan grafiknya yang cenderung poligonal Lagi-lagi ini keunikan tersendiri dari game Shining Arena ini dibandingkan game MOBA lain Tentu saja ada banyak hero yang bisa kalian pakai dan terdiri dari berbagai role Pecinta MOBA rasa-rasanya patut nyobain game ini deh Biar gak mainin game MOBA yang kui-kui Alias itu-itu aja A3 Still Alive Gak, 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 gak Kita gak lagi ngomongin ukuran kertas loh ini Bukan kayak ukuran kertas kuarto A4, A3, atau A2 A3, atau A3 Still Alive ini adalah game MMORPG battle royale terbaru bikinan Netmarble Developer asal Korea Selatan ini kayaknya baru on fire deh Setelah kemarin merilis Nanatsu no Taizai atau The Seven Deadly Saints Grand Cross Kali ini A3 Still Alive sudah meluncur walaupun belum versi global sih Game ini masih pakai bahasa Korea ya Dan oleh karenanya game ini belum ada di Playstore Indonesia Kalau mau download langsung cek aja link di deskripsi di bawah video ya Mungkin sebagian dari kawan-kawan bertanya-tanya Bang Momoi tadi bilangnya jenrenya MMORPG battle royale ya Kayak gimana tuh? Yap, bener banget pada dasarnya ini game MMORPG pada umumnya Kalian akan berpetualang di dunia open world dan kalian bisa bertemu player lain Serta menyelesaikan berbagai quest termasuk berburu boss Ada 5 kelas yang bisa kalian pilih mulai dari berserker, warrior, sorcerer, assassin, dan ranger Tapi ada mode battle royale juga yang akan terunlock setelah karakter kalian level 12 Mode ini akan berisi 30 player dalam 1 arena battle royale Kalian bisa main solo atau ngetim yang isinya 3 player Tugas kalian ya berusaha jadi yang terakhir bertahan hidup di arena yang makin lama akan makin menyempit Sistem battle di mode battle royalnya itu mirip kayak kalau kalian berpetualang deh Bedanya kalian harus looting dulu dari membunuh monster buat dapet equipment dan naikin level serta dapetin skill baru Lumayan seru loh mode battle royale ini Terlebih lagi grafik gamenya juga udah mantep Desain karakternya juga udah cakep-cakep dengan kostumisasi yang udah cukup lengkap Keren kan? Keren lah Baiklah itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu kedua Maret 2020 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax